musik 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 temenya udah mateng ini kita tinggal di mesin atau di halusin langsung masukin aja langsung di halusin ya terserah kalian kalo saran sih biar lebih ada tekstur ininya jangan ke halusan jangan lebih biar temenya masih ada ya rasa kedelengnya juga gak terlalu hilang asal hancur mau bantuin boleh ya hmm langsung dikasih tepung maizena kurang lebih 2 sendok makan ini ngukusnya harus 15 minit boleh kurang atau lebih pas 15 minit biar ngemesnya mulut ya keluarkan tenagamu masih kurang iya dong langsung tadi bumbu halusnya ya yang udah dibuat sama cokie tadi masukin disambah lama loh sialan sialan ya ini ini kerjain sama cokie ya sama kak cokie kayak yang harus itu tapi lagi deh sampai sampai merata ya mas cokie ya setelah sudah cukup merata setelah suhunya juga udah dingin langsung dimasukin apa te telur Pak pakai telur juga iya dong biarnya satu ya telurnya satu aja ini ya langsung dimasukin diaduk lagi sampai merata disitu nanti kita bentuk seti iya mau dibentuk apa nih bentuk apa shape-nya berarti harus maizina ya kalau ini iya harus maizina kalau pakai tapioca nanti teksturnya dia lebih kenyal lebih keras kalau maizina dia lebih soft lebih lembut masih ada krimi-krimi masih ada tekstur dari tempenya oke setelah merata kita bisa iya bosoknya mau bantuin bisa ini ada handbooknya silahkan bagai garis mak silahkan bentuk apa nih terserah jangan ketipisan jangan ketebalan nah paling ketebalan seginilah nah paling ketebalan seginilah nah tembunya mas tadi ini ini bentuknya pada jajaran kencang berarti ini harus jadi 5 ya jadi 5 karena satu porsinya 100 gram 100 gram oke ini udah jadi nih nanti kita siri aja bebas kalau emang gak mau pakai minyak berlebih ini bisa langsung di steam lagi nanti dia akan jadi padat lebih padat daripada sebelumnya ini atau kalau emang kalian suka gaya-gaya Eropa ya disir lagi lah sir itu ditumis pakai pakai api kecil sama minyaknya sedikit oke langsung langsung oke sambil kita goreng kentangnya ya Mbak Eka mau bantuin aku gak goreng kentang boleh ini disini ya oke setelah merteganya ngantit semua langsung dimasukin ya ini yang paling gede ini yang masukin udah kemana aja sih di Indonesia di Indonesia udah ke Jogja udah ke Semarang udah ke Jakarta udah sih paling itu dulu kalau di luar negernya terakhir di Belanda pelan-pelan kita balik ini satu sirnya 5 menit 5 menit kalau kalian seneng gak terlalu gosong atau gak terlalu caramelize segini aja cukup 3 menit kalau kalian pengen udah lebih bener-bener matang 5 menit 5 menit cukup dan dijamin dalamnya masih mesh masih lembut masih moist cuma yang lama cuma yang lama dong kalau satu-satu baiknya satu-satu baiknya satu-satu bisa bikin rumah bisa bikin rumah murah bisa dijual ini HP-nya paling 8 ribu kita bisa dijual 25 bisa dijual 30 asat presentasinya bagus terus biar gak bosong juga ya biasanya kan orang yang gak tahu tempe cuma digoreng dibaceng oke kita matangin bareng sama remkes remfresh-nya ya remfresh-nya ya remfresh tapi dia gak mungkin ancur ya udah karena udah diikat sama telur sama maizina-nya oke cukup ya terus kita fletching ya kita nestik dulu udah nih kentangnya ya kentangnya silahkan ya kentangnya silahkan bisa mas bisa mas bisa mas cobain dah tapi kalau di rumah di rumah salah ya saat sini ya bro salah ya yang tadi udah langsung di pletting nih kentang gorengnya kita seasoning dulu kasih garam kasih parsley cukup sebenarnya kalau mau lebih enak dikasih garlic powder sih kalau kalian gak punya sini aja juga cukup kalau gak punya parsley garam aja oke langsung di pletting pastiin biringnya bersih ya nanti kalau gak dimarahin sama chef-nya chef idola siapa chef? chef idolanya Coki Cungkri langsung aja di pletting tempengnya tempengnya terang freshnya ya ini tangannya bersih ini bro ini apa? koslo oh iya ini yang tadi kita udah buat ini udah dingin ini fresh ini enak jadi jangan lupa makan sayur saatnya PKM nih bagus banget nih ini tadi ya kalau kalian gak punya saus kayak gini pakai saus tomat biasa atau pakai saus cabai biasa itu lebih murah ya? lebih murah tapi kalau kalian yang membuat gaya-gayaan kayak artis-artis YouTube kayak Coki kayak Mbak Eka pakai ini aja beli-beli di supermarket-supermarket ada ini taruh di atasnya untuk kalian mau atau kalian mau pisang gak apa-apa oke terakhir pakai jamur kancing jamur kancing yang udah di udah di repus udah di repus udah di repus udah di repus udah jadi ayo segeng dong apa namanya? setik tempe ala cef viki pertama kali ibu anjumash keren ya silahkan dicicipin silahkan dicicipin review review dari blogi layar topi cemering dan ekarisma usia silahkan eh pacarkin dulu gimana rasanya kalau gak enak gimana nih? kalau gak enak langsung di komenin dong sebenernya sebenernya kalau rupanya ini juga itu ya ini udah ngancur oke kita coba ini ya gimana nih? enak? enak? tempennya masih kerasa kerasa banget terus ini sautnya juga udah guna enak banget enak banget minum randa hahaha apabila kalian laper hubungi aku ya aku yang masak kalian ya ya kayaknya dibuat kayak misalnya misalnya salapan itu juga tak harus sebenernya malapan, malam malam buat kalian yang pacaran yang bisa kemana-mana masakin pacarnya ini jangan lupa resep kan ada di boxnya Coki Cungkring sama Mbak Eka nanti bisa sharing-sharing sama mereka juga iya buat kalian yang mau masak abad lagi kemudian dia mau masak abad semua terima kasih oke selesai sudah video dari saya Coki Cungkring jalan-jalan tadi udah masak apa Mbak Eka? stik tempe ya terus kita juga udah cobain udah makan enak banget jadi buat yang penasaran bisa langsung cobain ke Tiamor kalau udah buka setelah PPKM ya betul banget semuanya langsung Chef Vicky udah melalang Buwana kasih komen kritik dan saran ya mau masak apa ntar saya masakin tapi Mas Vicky kita belajar bareng-bareng sama Mas Coki sama Mbak Eka juga oke lor setelah itu video dari Coki Cungkring ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share juga menunjukkan lonceng supaya tahu perkembangan video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih bye selamat datang Mas Coki Mbak Eka, makasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax